Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman ya, berjumpa lagi dengan saya Intro Oke teman-teman ya, di video kali ini Saya akan mendokumentasikan, membuka paket Ini adalah paket tidak baru Teman-teman ya, ini paket yang sudah lama datang ke rumah Cuma nunggu giliran atau nunggu moodnya saya Untuk membuka item ini Jadi sebelum-sebelumnya, ini disalip ya Kalau dibilang dianaktirikan Karena ada item yang hot Kemarin sempat buka dengan Whiplash ya, dari seri Tos Yang lagi keren-kerennya, lagi panas-panasnya Dan sekarang di video kali ini Teman-teman akan saya ajak untuk bersenang-senang Berbagi kebahagiaan ya bersama saya Membongkar paket ya Membongkar paket figur baru ya Figur baru ya Yang saya beli dan tidak baru-baru ini Saya beli sudah agak-agak lama nih teman-teman ya Dan ini adalah item yang saya dapatkan secara tidak sengaja ya Dan ini adalah item dari figur atau dari karakter yang Baru buat saya, karena saya baru ngikutin nih animenya teman-teman ya Dari anime My Hero Academia Jadi My Hero Academia One Piece itu adalah anime yang baru-baru ini saya ikutin Dan tertarik untuk membeli figurnya Yang sebenarnya teman-teman ya sebenarnya Saya menahan-nahan diri untuk menonton anime-anime ini karena saya takut keracunan nih ya Keracunan apa? Keracunan untuk membeli figurnya Karena kalau sudah keracun dengan membeli figurnya otomatis kantong bakal jebol Tapi gak apa-apa karena ini sudah terlanjur senang, sudah terlanjur hobi Saya gak nahan, akhirnya saya nonton animenya Dan alhasil figurnya harus saya beli Karena ini harus tuntutan hobi ya Tuntutan apa ya, selera untuk saya milikin figur yang saya tonton dari animenya Dan salah satunya adalah item yang ada di depan saya di meja bongkar-bongkar Yang saya dapatkan secara gak sengaja Perlu saya informasikan item ini di pasaran sudah mulai mahal ya Ada yang dibantul sampai 500 ribu, 600 ribu Tapi gak sengaja ya Di saat saya mencari item ini Saya mendapatkan item ini muncul di lelangan dengan buy it now Atau binnya sangat murah sekali Berapa? Di kala itu saya mendapatkan bin seharga 250 Di saat lelangan dibuka Saya lihatin binnya sekecil itu Langsung saya sikat ya Dan alhamdulillah sudah saya dapetin disini ya Sudah dikirim gak ngerti ini dari Jakarta atau di mana teman-teman ya Karena disitu juga ada bidder ya Ada bidder pelelan juga yang menyesal Tidak buru-buru dibin ya Keduluan saya Saya juga merasa beruntung Hemat sekian ratus ribu membeli item ini Karena di pasaran waktu saya lihat item ini sudah mencapai 400, 500 Bahkan ada yang 600 teman-teman ya Dan beruntung saya mendapatkan harga di 250 ribu item dari Almighty dari film My Hero Academia Yaitu tutup dari sini Doria ya teman-teman ya Oke disini akan saya buka ya Teman-teman akan saya ajak melihat saya membongkar paket ini Merasakan kesenangan saya membongkar paket baru ya Figur baru yang masih terbukus rapi di paketnya Ini akan saya buka nanti Dan teman-teman di rumah yang ingin cari hiburan Membongkar paket figur baru Bisa melihat di video ini ya Jangan dilompat-lompat nontonnya Nikmatin aja teman-teman ya Oke yuk teman-teman ya Kita buka sekarang paketnya Kita senang-senang bersama Yuk kita buka Ini lupa tadi teman-teman ya Saya menginformasikan Jadi itemnya ini Walaupun saya dapatin di lelangan Yang saya tahu di lelangan itu Informasinya ini adalah MPSB Yang masih dalam kondisi cycle ya Bukan backing box teman-teman ya Jadi saya rasa beruntung Kalau bener itemnya di dalam ini Bukan backing box Atau para second Yang masih baru ya Ini sangat beruntung sekali Yuk lanjut lagi Wow Sudah kelihatan teman-teman ya Ini adalah item dari Grajista Ya all my tea teman-teman ya Bukan Bruce all my tea Tapi all my tea Ini dari my hero academia Oke ini akan saya buka teman-teman ya Tuh Press banget nih teman-teman ya Kita lebihin aja teman-teman Wah Ini bagusnya Nggak press banget teman-teman ya Wuhu 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 Kelihatan teman-teman ya Ini dari my hero academia ya My hero academia Ini keren banget nih Ini masih segelan teman-teman ya Masih segelan dan juga ada label S&T disini Juga ada hologram Jadi ini apa ya Japan fashion atau Asian fashion nih teman-teman ya Jadi Ini item gede banget Dari Grajista Jadi Grajista Rata-rata untuk yang tipe-tipe dewasa Ini mencapai hampir 30 cm biasanya ya Tapi kalau yang remaja-remaja Biasanya sekitar 24 sampai 25 cm Semoga aja nanti etalasi yang saya punya cukup Karena selama ini saya mengkoleksi item-item yang mungil-mungil Kayak agil ya Dan ini saya mendapatkan item yang lumayan besar Oke teman-teman ya Ini sudah dibuka dari paketnya Kita bareng-bareng ya teman-teman Senangkan saya ajak di depan kamera ya Melihat boxnya dulu Sebelum saya keluarkan figurnya ya Biar teman-teman di rumah Tahu kayak apa kondisi boxnya Upboxnya Tahu di luar dan juga tahu di dalamnya Yuk ikuti terus Saya membongkar Atau unboxing dari figure All Might T My Hero Academia Ayo Oke teman-teman ya Ini boxnya dari Grandista Figure All Might Ya atau All Might T Dari film My Hero Academia Sudah di depan kamera Ini bentukannya seperti ini Ini saya tergolong baru Mengikuti anime ini Jadi mungkin kalau ada informasi Mengenai karakter yang saya beli ini Mohon dimaklumi teman-teman ya Karena ini saya baru suka ya Baru mengkoleksi itemnya ini Dan bersyukur saya bisa mendapatkannya Nah ini Kita jalan-jalan dulu teman-teman ya Untuk melihat box ya Box dari All Might Grandista Ban Presto ya Ini rilisan tahun berapa nih teman-teman ya Ini tidak ada tanggal rilisnya Oke yuk kita jalan-jalan aja dulu teman-teman ya Untuk bentukan boxnya disini Ada gambar separuh badan dari Si All Might ya Atau All Might T ya Grandista disini ada ininya ya Ban Presto Grandista ini rata-rata Dengan figure yang ukuran agak-agak besar Teman-teman ya Karena ini baru pertama Ini mungkin kalau tidak salah Saya baru punya berapa ya 7-8 dengan figure ini ya Yang berbau dengan Grandista Ini mungkin akan terus berlanjut ya Moga-moga aja masih ada rejeki Oke nah ini bentukan dari Si All Might T Atau si All Might ya Bentukan karakternya Pada saat dia bisa menjadi Apa ya Kekuatannya dia Ya all in one ya Bentukannya seperti ini Di belakang ada tulisan All Might Teman-teman Disini juga ada judul dari filmnya My Hero Academia Dan juga ada tulisan Jepang disini Ada Bandai Ada Grandista Made in China Bandai Spirit Cuman sayangnya disini tidak ada tanggal Tanggal rilisnya teman-teman ya Ini penampang depannya Penampang samping Full body dari All Might Ini teman-teman ya Keren banget nih Ini bakal keren ya Semoga aja di dalamnya Ini memang Dalam kondisi MESB ya Ototnya keren nih teman-teman ya Tapi hasilnya orangnya Cungkring ya Oh Separu badan ya Di bagian sini Ada Separu badan Disini tulisannya My Hero Academia All Might Bagian samping seperti ini Tulisan Jepang juga disini teman-teman ya Yang disini juga sama ya Full body ya Full body dari All Might Grandista Disini ada gambarnya yang full body My Hero Oke Nah bentukannya seperti ini teman-teman Bagian atas Bagian atas disini Dia ada Sticker ya Ada sticker dari SNI Yang merupakan Rilisan ser-resmi ya Rilisan ser-resmi Nah Ini adalah si Multi ya teman-teman Yang pengimpornya adalah Multi Jadi Multi itu adalah Distributor resmi di Indonesia Dari produk Bandai ya Cuman sayangnya disini Tidak ada sticker to animation Teman-teman ya Tidak ada ya disini Tidak ada sticker to animation Biasanya kalau punya nya Bandai Mesti ada To animation Oh Atau mungkin ini gak masuk ke to animation ya Ini mungkin gak masuk teman-teman ya Sorry 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 Karena untuk to animation itu Ada beberapa anime Kayak Dragon Ball Kayak One Piece ya Tapi kalau yang My Hero Academia ini Gak masuk ke to animation teman-teman ya Koleksi juga saya salah Oke Jadi bentukannya seperti ini Untuk boxnya Yuk kita sekarang Buka teman-teman ya Buka 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 Oke Yuk Ini masih terpester teman-teman ya Masih tersegel Ini kemungkinan besar Dari si seller ini Membeli langsung ditaruh ya Ini ada tahun berapa disini teman-teman ya Oh Tidak ada ya Tidak ada tanggalnya Oke Ini seller mungkin membeli Langsung ditaruh Gak dibuka-buka lagi mungkin ya Ini mungkin saya perdana Dan beruntung Dia masuk di lelangan Dengan bin yang sangat kurang Oke Oke Sudah kebuka teman-teman ya Seperti biasa ya Seperti biasa teman-teman ya Untuk Apa namanya Untuk Grandista itu ya Setiap dia merilis Itemnya Mesti ada Nama-nama Kreatornya Nama-nama artisnya Disini ya Nah ini Ini nama-nama artisnya teman-teman ya Oke Yuk kita buka aja Disini Oke Kita buka Di dalam Oke Oke Kita buka teman-teman ya Kita tarik Oh Sudah kebuka Oh Kita tarik teman-teman Oh Kepalanya nongol ya Oh Bener teman-teman ya Jadi ini adalah Bener-bener item yang Bukan back in box Tapi MESB Masih baru Masih segelan ya Plastiknya belum ada Robekan sama sekali Keren banget Teman-teman Saya masuk Masuk beruntung Menemukan item ini Dalam kondisi MESB ya Masih baru Grass Oke Oh Agak susah teman-teman Oke Kita keluarkan aja Dia tidak ini ya Oh Ternyata Itemnya ini Bener-bener Di plaster ya Oke Makanya agak-agak susah Oke Kita lepas aja Ini plasternya Karena Figurnya ini Sudah tergolong Figur besar nih Teman-teman ya Makanya dia Di plastikannya Agak-agak susah Di keluarkan Oh Wow Gede banget Teman-teman ya Uh Ini 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 Saya takut nanti Di lemari Tidak muat Teman-teman ya Semoga aja Ini bisa muat Kondisi dari Figur yang Gedenya Minta ampun Ini kemungkinan besar Kalau saya ukur ya Estimasi mungkin Sekitar 30 cm Ini teman-teman ya Oke Nah ini Masih dalam kondisi plastikan Masih baru Masih fresh ya Jadi dia menjual Dalam kondisi harga aslinya Ini teman-teman ya 250 Karena mungkin Waktu rilisan awal Dia dirilis Mungkin harganya Masih di 250 Cuman sekarang Di pasaran Karena itemnya Sudah agak-agak Dicari sama orang Ini harganya Sudah mencapai 500 ya Oke Oke Yuk kita Gutting aja Teman-teman ya Kita lanjut aja Untuk merangkai Figurnya Dan bisa dilihat Langsung Bentukan figurnya Kayak apa Semoga aja Kamera yang ada Disini Bisa muat Dengan figurnya Oke Sekarang kita Giliran Untuk membuka Plastiknya Kita sobek Kita keluarkan Figurnya Dari plastik Teman-teman Karena ini masih utuh Dipastikannya Apalagi ini itemnya Gede banget ya Oke Pertama-tama Kita keluarkan Bagian kepalanya Aja dulu ya Kita keluarkan Bagian kepalanya Kita gunting Teman-teman ya Kita gunting Pertama Pertama ini teman-teman ya Dengan kepala Semacam Kayak ada Tanduknya Keren ya Ini tanduk Dari Si All Might Atau All Mighty Ini keren banget ya Wajahnya Ini persis Seperti di animenya Cuman Saya masih belum Menemukan Versi yang Belum menjadi All Might Masih dalam kondisi Orang aslinya Belum ada perubahan Ini mungkin Semoga aja Nanti bisa dibikin Atau dibuat oleh Si Bandai ya Teman-teman ya Ini Ini bagian wajahnya Nanti kita lihat ini Lebih dekat ya Sementara kita Lepas dulu Dari plastiknya Oke Selanjutnya Kita ambil Bagian badannya Tuh Besar banget Besar banget Teman-teman Oke Dan berat Teman-teman ya Dan ini Berat banget nih Oke Kita keluarkan Bagian badannya Tuh Wuh Badannya Keren Besar banget ya Model-modelnya Kayak Aquaman Teman-teman ya Oke Nih Oke Bagian badan Sudah dikeluarkan Disini Oke Kita taruh disini Teman-teman ya Dan bagian kaki Bagian kaki Kita keluarkan Oke Ini kamera Agak maksa nih Teman-teman ya Karena kameranya Tergolong Gak muat Ini agak susah Mengambil angle Ini teman-teman ya Oke Wuh Bagian Badan ke bawah Wuh Ini teman-teman ya Keren banget ya Ini gede banget ya Wuh Cuman sayangnya Disini Ini ya Markingnya Malah ada disabuknya Markingnya sebenarnya Jangan taruh disini ya Mungkin disini Lebih pas ya Atau di bagian sini lah ya Ini kalau ditahu Disabuknya Kesannya gimana ya Oke Bagian kaki Sudah dibuka Disini ada Base-nya ya Untuk menopang kakinya Ini teman-teman ya Menopang kaki Dari si All Mike Oke Dan ini warnanya Berwarna merah Teman-teman ya Oke Ini Bentukan seperti ini Teman-teman ya Sekarang akan saya rangkai Semoga aja Nanti pas dengan kamera Ini kayaknya Gak bakal pas Teman-teman ya Wuh Gimana ini teman-teman Oke Ini akan saya sambung aja ya Kita sambung aja Kita paskan Wuh Gede banget Oke 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 teman-teman Ini aja Separuh badannya aja Sudah segede Ini teman-teman ya Waduh Ini teman-teman ya Di kamera Karena angle Penaruhan Penempatan kamera Yang saya punya ini Hanya terbatas Sampai segini Ini belum kepala aja Sudah nyampe Di bagian leher Tangan Bahkan tidak kelihatan Ini mungkin Akan saya atur dulu Kamera teman-teman ya Oke Ini Oke teman-teman ya Ini kamera sudah saya atur ya Agak mundur sedikit Jadi bisa kelihatan Seluruh bentukan Dari figurnya Dari All Mike Ya atau All Mike T Ya Biar nanti kepalanya Bisa ikut nih teman-teman ya Ini masih di bagian Kaki dan badan ya Coba kita pasang Bagian mukanya Ini teman-teman Bagian kepala Kita pasang Oke Ini bagian rambutnya Ini agak-agak ini teman-teman ya Takut ini saya Oke Oke Aman teman-teman Oke Oke Wow Nih Wow Keren teman-teman ya Jadi sudah berbentuk Ini mungkin kurang pas teman-teman Tunggu Wow Keren banget teman-teman ya Ini bentukan dari si All Mike Ya dari film My Hero Academia Bentukannya keren banget ya Dengan baju yang seperti ini Karena saya awal-awal Menonton film ini ya Jadi memiliki item yang seperti ini Sudah bikin saya senang teman-teman ya Apalagi dengan figurnya yang besar banget ya Jadi kalau buat saya ini mungkin Kalau terbilang size baru ya Karena dengan ukuran seperti ini Buat saya ini gimana ya Ada sesuatu yang aneh tapi keren ya Nah ini bentukannya seperti ini teman-teman ya Disini juga dilengkapi dengan tatakannya Cuma tatakannya ini tanpa digunakan Dia sudah bisa berdini normal ya Sekarang kita lihatin lebih dekat Kayak apa bentukannya Detail dari si All Mike ya Produk dari Grand Estaban Presto Teman-teman bisa ngeliatin langsung Nanti kayak apa Yuk kita lihatin teman-teman Oke teman-teman ya Kita lihatin lebih dekat Oh Seperti ini teman-teman ya Kondisi figure dari All Mike ya Ini keren banget ya Dengan pose seperti ini ya Detail wajah juga keren ya Kelihatan banget nih ya Detailnya serupa Seperti di animenya Keren banget ya Di bagian wajah disini giginya nih ya Jadi All Mike ini superhero yang selalu tersenyum Dalam kondisi apapun ya Walaupun kesakitan Kalah menang Dia tetap tersenyum teman-teman ya Dan ini mungkin adalah Rule modelnya ya Dari si Midoria ya Yang mendapatkan kekuatan Turunan ya Warisan dari si All Mike Nah ini keren banget teman-teman ya Dengan detail seperti ini ya Oke Detailnya keren banget Pewartannya juga bagus ya Juga detail bagian baju disini Warna biru tua ya Biru donker ya Dipadu dengan warna merah dan putih ya Putih-putih agak-agak tulang disini Ya bagian tangan juga begini Keren banget ya Detailnya Simple sebenarnya ya Bentukannya dia simple Dari segi pakaian ya Cuman keren ya Dari otot-ototnya ini keren banget Ya Di bagian belakang Wow Bagian belakang itu bentukan Rambutnya Cuman sayangnya di bagian rambut ini Gak dibikin detail abstrak yang banyak ya Jadi goresan-goresannya cuma terbatas Begini saja dia bentukannya ya Di bagian ini dia agak-agak lentur ya Mungkin gak bakal takut patah ya Jadi di bagian rambutnya agak menjulang disini Yang kayak tanduk ini Aman ya teman-teman ya Di bagian belakang seperti ini ya Cuman sayangnya disini untuk marking Malah dikasih di sabuknya ya Walaupun sedikit-sedikit tidak kentara ya Cuman kurang begitu asik ya Mungkin kalau ditaruh di bagian bawah sepatu Mungkin ini bakal keren teman-teman ya Oke nah nih detail bagian sabuknya Wuhh keren ya Bagian bawah Wuhh Besar banget teman-teman ya Dan ini itemnya berat nih teman-teman ya Ini padat banget ya Tidak ada bagian yang kopong Ya jadi ini itemnya ini berat banget ya Jadi mungkin masuk kewajar Kalau item ini banyak dicari Dan dibanderol dengan harga yang lumayan ya Oke nah nih teman-teman ya Ini bagian belakang Oke nah nih teman-teman ya Bagian belakang Bagian sepatu Keren banget teman-teman ya Ini recommended banget Buat pecinta Mahiru Akademia Untuk memiliki figur dari si All Mike ini ya Dengan posel seperti ini Produk dari Grandista Recommended banget ya Cuman sayangnya di pasaran Dia masih di harga Lumayan di atas 300an 400-500 Keren teman-teman ya Keren teman-teman ya Bagus banget Oke Di bentukannya seperti ini ya Keren banget ya Sesuai dengan gambar yang ada di belakang ya Pewarnaannya juga bagus ya Cuman mungkin ada beberapa bagian Yang mungkin pengecatan warna putih ini Agak blepotan sedikit ke warna merah Tapi ini tidak terlalu pengaruh ya Karena untuk dari segi cetakan Ini keren banget ya Figure dari All Mike ya Keren banget Sekarang kita ukur teman-teman ya Seberapa besarnya dari si All Mike ini Oke teman-teman ya Coba kita ukur ya Karena untuk Grandista Rilisan untuk yang dewasa ya Rata-rata dia hampir mencapai 30 ya Yang saya tahu seperti itu Ini kemungkinan besar Mungkin lebih dari 30 ya teman-teman Karena ini besar banget dan tinggi ya Coba kita ukur teman-teman Saya punya penggaris yang mungkin Cuman sampai 20 cm Kita ukur dari 20 cm Di bagian perut disini teman-teman ya Disini ya 20 cm Terus kita ke atas Ini teman-teman ya benar ya Jadi dia itu mencapai Angka 29 ya 29 kalau tingginya Nyampe di kepala Tapi kalau dia nyampe di Rambut yang kayak tandu ini Dia bisa mencapai 30 cm Bisa lebih bahkan Jadi tergolong besar banget ya Dari Grandista yang saya punya Ini adalah paling besar Apalagi dengan Size yang lebarnya disini Hampir 10 ya Mengikuti bidang dari si bahunya Ini teman-teman ya 10 cm Keren banget teman-teman ya Yang besar ya Buat pencinta figur gede-gede Ini rekomendian banget Untuk di koleksi ya Seperti ini teman-teman ya Oke teman-teman ya Begitu saja video yang saya buat Perihal Bongkar Dokumentasi ya Bongkar paket Dengan figur yang baru saja Saya beli teman-teman ya Dengan figur online Dari film My Hero Academia Keren banget ya Dengan ukuran yang besar Dan harga yang saya dapetin ya Termasuk beruntung ya Dengan harga yang saya dapetin Ini tergolong Beruntung sekali ya Cuman buat teman-teman Mungkin yang tertarik dengan figur ini Dan mungkin Kalau menemukan harga serupa Seperti saya Ya itu beruntung juga Oke teman-teman ya Saya rasa begitu saja Dengan figur yang saya bongkar hari ini Ya secara keseluruhan Figurnya keren Mantap Rekomendian banget Buat pencinta My Hero Academia Mengumpulkan sosok Yang mengumpulkan sosok Utama dari filmnya Yaitu si All Might Teman-teman ya Rekomendian banget Oke Saya rasa begitu saja videonya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa yang belum subscribe Tekan tombol subscribe Teman-teman ya Terus bantu ya Channel ini Oke teman-teman ya Saya rasa begitu saja Video yang saya buat Ya semoga videonya Bisa memberikan informasi Hiburan referensi Buat teman-teman Mungkin yang mencari item yang sama Sampai jumpa di video berikutnya Figur apa yang bakal saya buka Tunggu saja Yang pasti figur-figur Yang saya ponisi Menarik-menarik Dan murah Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya